Jimny lima pintu, tapi kok masih bunyi kaleng? Mobil ini kita akan pasangin perdam full dengan menggunakan perdam dari noise kill yang NK48 Motomobi. Kemudian ini juga akan dipasangin juga dengan perdam yang foam akustik, yang foam akustik Motomobi juga. Kemudian tidak cuma itu saja, tapi mobil ini juga kita akan pasangin dengan full audionya. Kita akan bikin mobil ini menjadi nyaman, ikuti kami. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, mobil Jimny yang sangat gagah ini. Ini Jimny yang lima pintu. Waduh, mobilnya enak banget loh beneran loh. Megah, mewah. Dan kami akan menjelaskan produk apa saja yang kita pasang di mobil Jimny lima pintu ini. Perdam ya, menggunakan perdam dari noise kill yang NK48 Motomobi. Jadi, dengan perdam yang noise kill NK48 Motomobi, kita pasangkan di lapisan yang pertama. Ini di lantai, kemudian bagasi, dinding ban kiri kanan belakang, kemudian seluruh lini pintu, kemudian plafon. Betul nggak? Betul. Semuanya menggunakan NK48 Motomobi. Itu lapisan yang pertama ya, teman-teman semuanya. Kemudian lapisan yang kedua, kita lapisin lagi dengan liquid proof untuk menutup semua celah dan sambungan-sambungan dari perdam. Kemudian dilapiskan yang ketiga, itu menggunakan perdam Motomobi yang NK18 Motomobi. Ini mempunyai fungsi untuk merdam kebisingan suara dan pantulan suara. Sehingga, mobil ini setelah dipasangin perdam tiga lapis, ya, ini bener-bener sangat nyaman, sangat enak sekali. Plafonnya, ini juga sudah bener-bener dipasangin dengan perdam yang NK48 Motomobi, liquid proof. Kemudian NK18 Motomobi juga. Ini membuat mobil ini pada saat ada hujan, ini sudah nggak ada lagi bunyi kaleng-kaleng lagi, di atas itu nggak ada lagi. Bener-bener menjadi sangat-sangat kedap dan sangat enak ini mobil. Kemudian pintu juga sama ya. Ini kalau saya mau jelaskan ke teman-teman semuanya, kalau kita buka nih. Ini karet pintunya, full keseluruhan, ini sudah menggunakan yang NK00 dari Noisekill. Jadi karet yang, karet O dari NK00 kita pasangkan di sini, ya, di balonnya karet pintu ini. Memang pasang ini agak sedikit susah, tetapi kami punya trik supaya pada saat pasang karet pintu nggak ropet, ya. Ini sangat-sangat bagus sekali dan pada saat kita tutup mobilnya, ini akan membuat pintu ini menjadi sangat rapat sekali. Nah, teman-teman bisa dengerin ya. Tuh, ya, padahal di luar itu ada, nih, 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 pas Pak, nih. Tuh, nah, tuh, ada kenalpot ya, kenalpot pada di motor tuh. Kita lihat, jadi kecil suaranya, kayak gitu. Kemudian audionya, head unitnya kita ganti, teman-teman. Head unitnya ini masih baru banget, ya, saya juga nggak berani membuka plastiknya. Ini biarkan saja onernya yang membuka sendiri nanti. Ini bener-bener sangat-sangat masih baru, ya. Ini menggunakan head unit yang mirai, teman-teman. Head unit yang mirai yang MR1032, ya. 1032QL. Ini bener-bener layarnya itu LED, teman-teman. Kalau kita bisa lihat ya di sini, ya, ini sangat responsif sekali. Tuh, responsif banget. Dan kita sudah bisa memanfaatkan fitur di dalamnya dengan Android yang versinya tinggi. Kemudian sudah dilengkapi juga dengan IC AKM yang grid-nya tinggi sehingga suaranya sangat bagus. Kemudian kalau kita lihat di sini, ya, ini bisa kemana-mana. Bisa Google Map, ya. Kemudian ini juga bisa Netflix. Teman-teman bisa Netflix, kemudian bisa YouTube, kemudian bisa Waze juga. Kemudian, wah ini sangat-sangat lengkap sekali. Sangat lengkap sekali ini head unit, ya. Kemudian kalau kita lihat di sini ada smart sound balance, apa segala macam. Ini IC-nya sudah ada AKM. Ini grid-nya tinggi, teman-teman, ya. Head unit ini kami sudah turunkan kontes. Kemudian ini head unit ini kita sudah mendapatkan piala di ajang kontes berbagai asosiasi di Indonesia. Ya, jadi ini head unit yang sangat-sangat bagus. Gambarnya sangat bagus. Smooth sekali. Kemudian pada saat kita nonton videonya, gambarnya, ini benar-benar pada saat malam hari sangat smooth sekali dan tidak menyelokan mata. Kemudian di sini juga dia mempunyai kapasitas RAM yang sangat besar. Internalnya 8GB. Kemudian memori internalnya 256GB. Dan head unit ini tanpa masalah. Kemudian, signal output dari head unit ini, ini akan masuk ke dalam sebuah prosesor. Prosesor yang kami pilih adalah prosesor built-in amplifier dari Momentum yang DSP-5X. Prosesor Momentum DSP-5X ini, dia 12 channel. Kemudian built-in amplifier 12 channel juga. Kemudian dia mempunyai daya per channelnya 80W murni. Kemudian dia sudah dilengkapi dengan fitur yang sangat lengkap. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada mixer, teman-teman. Mixer-nya ini, ini kita bisa atur high level-nya saja, ini bisa sampai 10 channel. Kemudian kita bisa atur 10 input, high level input. Outputnya ada 12 channel, teman-teman. Tentunya di sini untuk inputannya tidak cuma di high saja. Tetapi kita bisa memilih banyak sekali inputan di sini. Kita bisa lihat input source di sini. Ini ada aux, kemudian ada optical, kemudian ada coaxial, USB, macam-macam di sini. Jadi ini kita bisa atur dengan mixernya di sini. Inputnya mau memakai input apa saja. Input 1, 2 buat apa, 3, 4 buat apa, 5, 6 buat apa, 7, 8 buat apa, 9, 10 buat apa. Kemudian kita bisa atur keseluruhan speaker outputnya. Jadi dengan menggunakan prosesor momentum yang DSP-5X ini, kita bisa mengatur keseluruhan output per channel-nya. Kita bisa bikin sistem 3W depan, kemudian belakang 2W misalnya. Atau depannya 2W, belakangnya 3W misalnya. Ya, plus subwoofer. Mobil Jimny ini mid-busnya, kalau kita buka pintunya, dia 4 inch lebih saja. Jadi tidak 6 inch, tapi 4 inch lebih. Jadi kita harus mencari speaker yang ukurannya itu bisa pas. Yang ukurannya bisa pas. Kami memilih scan speak, teman-teman. Jadi untuk mid-busnya di mobil ini, kami menggunakan mid-bus depan dan belakang. Kita ganti speaker originalnya, kita ganti dengan speaker scan speak yang 12W 4524G00. Ini speakernya pas banget, tinggal dibuatin dudukan untuk mid-busnya saja, yang rigid. Kemudian ini tidak merupakan originalitas dari pintunya. Jadi tidak usah khawatir, speakernya memang 4 inch lebih saja. Tetapi FS-nya dia bisa rendah, teman-teman. Kemudian untuk high frekuensinya, tweeternya, kami pasangkan dengan tweeter dari scan speak yang kita buatkan di pilar seperti ini. Jadi pilarnya kita ubah, ya teman-teman. Kemudian kita pasangkan dengan tweeter scan speak yang R3004600200. Nah, ini speaker scan speak, tweeter scan speak, ini dia mempunyai karakter suara yang detailnya sangat bagus, teman-teman. Jadi ini match banget dengan mid-bus dari scan speak yang 12W. 12W 4524G00. Ini pas match sekali, kita tinggal atur frekuensinya per driver dari prosesor Momentum DSP-5X. Tidak cuma itu saja. Jadi speaker depan kita pasangin 2W, kemudian speaker belakang juga 2W juga, teman-teman. Untuk tweeternya, kita pasangkan ada di pilar B. Ada di pilar B. Ini menggunakan speaker yang ESB Audio dari Itali. Ini yang krimila, tweeternya. Ya, kemudian untuk mid-busnya sama dengan mid-bus depan, yaitu scan speak yang 12W, teman-teman. Untuk rambatan low frekuensinya, kami memilih subwoofer yang sangat-sangat efektif sekali. Hanya kami memilih subwoofer yang sangat efektif, yaitu subwoofer Momentum SBM 8 yang under seat. Jadi tinggal dipasangkan di bawah bangku saja, di bawah bangku sebelah kiri. Kemudian kita sudah tuning mobil ini, suaranya sangat bagus, teman-teman. Dan saya mau tunjukin ke teman-teman semuanya hasil suaranya setelah saya tuning. Gunakan headset yang bagus, agar teman-teman semuanya bisa merasakan persis nuansa musik yang saya rasakan di dalam mobil ini. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!